Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Dwi Cediana Putri dalam Info Riau edisi ke-34. Pada edisi ini kami menyajikan sejumlah informasi di lingkungan pemerintah Provinsi Riau dalam sepekan. Ini dia Info Riau selengkapnya. Gubernur Riau menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada acara Dharma Santi Nyepi Tahun Baru Saka 1945. Ini dia Info Riau selengkapnya. Gubernur Riau memenuhi undangan masyarakat Hindu dalam rangka Dharma Santi Hari Suci Nyepi Saka 1945 tahun 2023 di Hotel Hollywood Pekan Baru pada Senin 1 Mei 2023. Di kesempatan tersebut, Gubernur Riau menyampaikan agar umat beragama di Provinsi Riau tetap selalu menjaga kekompakan dan tidak mudah terpecah belah agar kondisi aman dan damai di bumi lancang kuning tetap terjaga. Kami akan mengucapkan selamat ya, dan masyarakat ini. Dan makanya di Saka 1945. Ini bagian kita ikut bagi memenuhi support perayaan yang ada di perangai dunia dan berangka untuk menjalin keukunan umat bergama dan di Yau dan sekaligus ya. Menyarap persatuan-persatuan, apalagi tadi temanya ini juga adalah berangka menjaga agar nanti pesta demokrasi ini dapat berjalan dengan keadaan aman, nyaman, dan sekaligusnya. Tidak ada hambatan yang diharapkan dapat melalui pelancaran pesta demokrasi. Jadi karena itulah kami juga harapkan di samping adanya itu, kiranya ini karena tokoh agama juga hadir semua, tokoh agama, kiranya juga dapat mengimbau oleh masyarakat kita ini agar memelihara suasana persatuan-persatuan. Kalau di situasanya seperti ini ya jangan sampai terpengaruh dengan sebuah perjalanan ini yang disebabkan pesta demokrasi ini. Gubernur Riau mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Implementasi Perhutanan Sosial di Provinsi Riau. Ini dia info selengkapnya. Gubernur Riau mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Implementasi Perhutanan Sosial di Provinsi Riau secara virtual bersama Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Perhutanan Sosial merupakan program pemberdayaan masyarakat yang menjadi prioritas nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan merupakan bagian dari kebijakan pemerataan ekonomi melalui reforma agraria. Selain itu, Perhutanan Sosial juga menjadi salah satu program yang terintegrasi dan mendukung capaian pelaksanaan Riau Hijau. Berdasarkan peta indikatif, target luasan perhutanan sosial di Provinsi Riau sebesar 1,2 juta hektare. Sampai dengan saat ini baru terrealisasi seluas 120 ribu hektare atau sekitar 10 persen. Sesudara sudah tahu di wilayah masing-masing, masih terdapat lokasi-lokasi yang memungkinkan untuk perhutanan sosial. Ini tadi kan dari wilayah yang sudah mendapatkan lokasi ini, misalnya ekonomi 200 ribu. Jadi masih dimungkinkan lagi lebih kurang 500 ribu bisa dimukulkan untuk perhutanan sosial. Saya minta, yang 500 ribu di luar tadi yang datang sambil, mari kita lihat atau kita memukulkan untuk perhutanan sosial. Dan sebetulnya nanti berkerjasama dengan teman-teman kita dari GPT, balik, 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 balik. Agar kita sejarah, kan di 1,2, balik, sekarang sekitar 20-20 persen, seperti ini, kita tidak berkerja. Gubernur Riau menghadiri acara apel jam pimpinan sekaligus halal bihalang PNI dan Pohri. Ini dia info selengkapnya. Kami sempat Mei 2023, Gubernur Riau menghadiri apel jam pimpinan sekaligus halal bihalal 1444 Hijriah TNI Pohri Provinsi Riau. Gubernur Riau menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau yang telah menginisiasi atas dilaksanakannya silaturahmi ini. Gubernur Riau juga mengucapkan terima kasih kepada TNI Pohri serta semua pihak yang telah melakukan pengamanan arus mudik lebaran sehingga bisa terlaksana aman dan lancar. Ya, ini salah satu usaha pertama yang akan menjaga mengumpulkan persamaan dan sekaligus meningkat kesemangat karena tugas kita belum selesai. Jadi, karena itu kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas inisiasi dari Bapak Polda, Bapak Polda, Bapak Pemblan, Bapak Pemblan, Bapak Pemblan, sama-sama, Semua pihak yang telah menjaga perusahaan yang di sini. Dan kami memantangkan semangat tidak sekaligus beri harap semangat bersamaan ini. Gubernur Riau melakukan peninjauan proyek pembangunan Quran Center di Purna MTK Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru. Ini dia info selengkap. Gubernur Riau meninjau langsung proyek pembangunan Quran Center, Riau Creative Hope, dan Gedung Lanut Rusmin Nurjadid. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan sejauh mana progres pengerjaan pembangunan tiga gedung tersebut. Gubernur Riau berharap gedung Quran Center segera selesai sehingga dapat digunakan untuk kegiatan makari. Penyakuan apabila kegiatan ini nanti di dalam tidak banyak lagi, supaya ini bisa dipusirkan untuk teman dari pelanggung. Itu berkreatif, jadi juga sudah bisa dimulai. Tapi yang paling penting, jangan melakukan pelanggungan. Jangan lupa sampai jumpa. Demikian info real edisi kali ini. Jangan lupa terus saksikan info real di Youtube channel Diskom Infotek Provinsi Real. Saya Dwi Cediana Putri dan tim yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!